Halo, selamat datang di Klinik Wimble. Kali ini kita mau membahas tentang statistika terkait histogram, o'chiff, dan poligon. Nah, untuk yang pertama, kita mau membahas dulu tentang histogram. Kalian ingat nggak bentuk histogram itu seperti apa? Jadi, intinya histogram itu nanti bentuknya kayak gini nih. Atau biasa kita tahu namanya adalah diagram batang. Jadi, ini adalah bentuk histogram. Caranya gimana? Nah, di sini kita ambil beberapa data, nggak terlalu banyak, karena intinya ini biar kalian tahu aja. Yang pertama, kita punya nilai interval dari 31-40, 41-50, 51-60, dan masing-masing itu ada frekuensinya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Jadi, langkah pertama, kalian harus tentukan dulu titik tepi bawahnya dan tepi atas dari intervalnya. Misalkan, 31 itu punya tepi bawah, bernilai 30,5. Kemudian, 41 itu berarti 40,5. 51 berarti 50,5. Itu adalah tepi bawah. Kalau tepi atasnya, berarti 40,5, 50,5, dan 60,5. Selanjutnya apa? Selanjutnya, kita cari data XI. Masih ingat cara cari data XI? Data XI diperoleh dari 31 ditambah 40, jadi yang bawah ditambah yang atas dibagi 2, nanti didapatkan 35,5. Kemudian, yang bawah juga sama, nanti didapatkan 45,5, dan yang ketiga 55,5. Selanjutnya apa? Selanjutnya, kita coba akan membuat diagram atau membuat histogramnya. Nah, ini nanti biar detail kalian seharusnya membuat menggunakan penggaris ya. Tapi, disini karena hanya ingin mencontohkan, jadi pembuatannya secara manual tanpa penggaris. Langkah pertama, kalian buat titik-titik dari nilai XI-nya. Misalkan, disini, jangan terlalu mepet, buatnya agak jauh. Disini, 35,5. Kemudian, selanjutnya, 45,5. Lalu, 55,5. 35 ke 45, itu kan berarti ditambah 10, benar nggak? Benar ya? Jadi, ini, kasih titik sebelum 35,5, yaitu 25,5. Biar nggak terlalu mepet aja. Sama yang ini juga berarti 65,5. Paham ya? Nah, kalau sudah, kalian buat garis di antara titik-titik ini. Sebentar, nih. Kalian bikin garis. Itu garis apa? Itu garis tepi bawah dari masing-masing. Misalkan, nih, 35 titiknya. Kita, ini kan titiknya nih 35,5 ya. Kita pakai tepi bawahnya. 30,5. Tulis 30,5. Terus, 40,5. Terus, 50,5. Berarti ini 60,5. Sampai situ paham ya? Oke, kalau paham kenapa? Kalau paham, selangkah selanjutnya adalah, Tadi, di tepi bawah 30,5 punya frekuensi sebanyak berapa? Frekuensinya sebanyak 2. Berarti, anggap lah ini 2. Maka, kita buat nih. Dari sini ke sini. Oke, paham ya? Selanjutnya, di titik 45,5 frekuensinya berapa? Frekuensinya 4. Kita taruh sini. Berarti, Nah, gitu ya. Lalu, di titik 55,5 frekuensinya berapa? Frekuensinya 5. Maka, nanti, Kita gambarkan lagi. Oke, dan seterusnya. Nah, ini kalau karena datanya cuma 3, Jadi, kita hanya buat 3. Sampai situ paham ya? Tata cara pembuatan dari histogram. Nah, selain histogram, Itu ada juga yang namanya poligon. Poligon itu apa? Poligon itu berhubungan sama histogram. Jadi, kita akan menghubungkan titik-titik yang ada pada titik tengah dari histogram. Contoh, 35,5. Ini anggaplah di tengah ya titiknya ya. Kita buat. Ditaruh di atas. Ini juga. Ini juga. Nah, selanjutnya, Kita hubungkan antara titik tengah dari histogramnya. Dan 25,5 ini kan sebenarnya data di atas 31 sampai 40, Tapi kan kita engga punya. Jadi, ini digunakan untuk menentukan titik awalannya. Jadi, kita tarik garis ke sini. Terus, tarik lagi ke sini. Tarik lagi ke sini. Kemudian, tarik ke sini. Karena anggapannya, Data 60 ke... Titik 65,5, Datanya kita engga punya. Jadi, ini hanya sebagai titik penutupnya aja. Jadi, kita sudah membentuk yang namanya poligon. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ogif. Ogif itu punya dua bentuk. Yang pertama, ogif positif dan ogif negatif. Untuk ogif positif, kita akan bahas dulu. Jadi, kalau ogif positif itu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi, kita akan menghitung ogif positif. Lalu, kita buat FK-nya. Oke. Jadi, sama seperti tadi, kita menggunakan tepi bawah dari masing-masing nilai. Misalkan, karena ogif positif adalah nilai kurang dari. Maka, kita tulis kurang dari pakai titik tepi bawahnya. Yaitu 30,5. 40,5. 50,5. 60,5. 70,5. Nah, untuk nilai frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi kumulatif dari 30,5. 30,5 kan ini ya, yang data pertama ya. Kurang dari itu, kan kita tidak punya datanya. Berarti, 0 frekuensi kumulatifnya. Kalau misalkan kurang dari 40, kurang dari data kedua berarti ya, kurang dari ini, dia punya frekuensi sebelumnya ada berapa? Atau frekuensi kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya ada 2. Kalau data kurang dari 50,5, 50,5 ini data ketiga. Berarti frekuensi kumulatifnya 4 ditambah 2, 6. Kemudian, nanti lanjutin aja, 11 sama 26. Nah, jadi begitu cara perhitungannya. Jangan bingung ya. Nah, selanjutnya kalian buat. Ini adalah frekuensi, ini adalah nilainya. Sama seperti tadi, kita pakai titik-titik dari tepi bawah, 30,5, 40,5, 50,5, 60,5, dan 70,5. Anggaplah di sini. Oke, setelah itu, pada titik 30,5, itu frekuensi kumulatifnya 0, berarti titiknya di sini. Selanjutnya, kalau yang titik 40,5, frekuensi kumulatifnya 2. Anggaplah di sini. Kemudian, kalau 50,5, frekuensinya 6. Anggaplah 6 di sini. Berarti ini, terus ke sini gitu ya. Kemudian, kalau data 60,5, frekuensi kumulatifnya 11. Lalu, 70,5 itu 26. Misalkan di sini. Maka, setelah itu, nanti kita hubungkan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, pada ogif positif, disebut ogif positif karena semakin besar atau semakin tinggi ke atas grafiknya. Sampai situ, paham ya? Nah, sekarang kita mau bikin yang ogif negatif. Ogif negatif itu pakai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita anggap datanya sama ya, nilainya. Jadi, ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80. Kemudian, untuk frekuensinya, ada 2, 4, 5, 15, 24. Nah, lalu selanjutnya, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Berarti, 6 ditambah 20, 5 tambah 15 ya. Ditambah 20, 4, 50. Selanjutnya, kita mau menghitung ogif negatif sama frekuensi kumulatif. Kalau ogif negatif, karena kita menggunakan fk lebih dari, kita tandanya seperti ini. Tetap menggunakan, tapi bawah, yaitu 30,5, lebih dari 40,5, lebih dari 50,5, lebih dari 60,5, Lebih dari 70,5. 30,5 dapat dari mana, Kak? Dari tepi bawah si ini, yaitu 31 dikurangi 0,5, jadi 30,5. Lalu, pembacaan frekuensi kumulatifnya gimana? Pembacaannya adalah frekuensi yang bernilai lebih dari 30,5. 30,5 itu kan ada di sini ya. Frekuensi yang lebih dari 30,5 itu berarti semua. Dari atas sampai bawah, 2, 4, itu semuanya nilainya lebih dari 30,5. Ya kan? Berarti kita jumlahkan 50. Selanjutnya, data yang kedua, lebih dari 40,5. Berarti, hanya dari sini sampai bawah, 2-nya tidak ikut. Berarti tinggal 50 dikurangi 2, 40,8. Lalu, turun lagi. Berarti dikurangi 4, 44. Lalu, kurangi lagi. 5, dikurangi 5, berarti 39. Yang terakhir, kurangi lagi. Kurangi 24. Eh, kurangi 15. 39, dikurangi 15. Berarti 24. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, saat kita buat o'cifnya, sama seperti tadi ya, titiknya 30,5, 40,5, 50,5, 60,5, 70,5. Berarti, 30,5 itu memiliki frekuensi kumulatif 50. Misalkan di sini 50. Berarti buatlah titik di sini. Lalu, yang 40,5, 48. Anggaplah di sini 48. Berarti, titikin di sini. Selanjutnya, 50,5, 44. Berarti di sini. Lalu, 60,5, 39. Berarti di sini. Ini kurang geser ya. Nah, yang 70,5, 24. Kesimpulannya, hubungkan nanti kalian akan dapat garis kayak gini. Artinya apa? Artinya, o'cif negatif semakin ke bawah. Grafiknya. Makanya, dia disebut sebagai o'cif negatif. Karena semakin menurun. Oke, tadi kan kita sudah belajar nih terkait histogram, o'cif, sama poligon. Nah, misalkan nih, ada soal histogram. Dia memiliki data frekuensi yang bagian atas. Ini frekuensi. Lalu, ininya nilai. Oh, kemudian ada titik-titiknya. Di sini adalah 25. Di sini 30. 35. Di sini 40. Yang menjadi pertanyaan adalah, buatlah nilai dan frekuensi dari gambar. Nah, caranya gimana? Caranya, yang pertama, kalian tentukan dulu tepi-tepinya, nih, garis-garisnya. Ya. Nah, cara carinya, tinggal 2 titik tengah yang kanan dan kiri, yaitu 25 ditambah 30 dibagi 2. 55 dibagi 2. 55 dibagi 2, itu adalah 27,5. Artinya, titik yang ini, itu adalah 27,5. Selanjutnya, hitung lagi, nih. Caranya sama untuk titik yang ini, titik selanjutnya juga. Nah, atau mudahnya, 25 ke 30 itu selisihnya 5. Berarti, kamu tinggal tambahkan aja. 27,5 ditambah 5. Berarti, 32,5. Tambahin 5 lagi, 37,5. Tambahin 5 lagi, 42,5. Untuk yang sini, berarti, 27,5 dikurangi 5. 22,5. Jadi, kalian sudah dapat tepi bawah dari masing-masing histogramnya. Nah, karena kita sudah dapat tepi bawah, berarti, 22,5 itu adalah 22,5 ditambah 0,5 ya. Itu kan rumus untuk mencari tepi bawah. Tinggal kita balikkan aja, ditambah 0,5 berarti 23. Jadi, nilai paling bawahnya itu adalah 23. Kemudian, 27,5 itu ditambah, itu dikurangi 0,5 berarti 27. Atau gampangannya gini. 23, tepi bawahnya ya. Tepi bawah ditambah 0,5 kan 23. Terus, 27 dikurangi 0,5 berarti, eh, 27,5 ditambah 0,5. 28, 28 itu adalah tepi yang paling bawah. 32 ditambah, 32,5 ditambah 0,5 menjadi 33. Dan 42,5 ditambah 0,5 menjadi 43. Nah, semuanya itu tepi interval yang paling bawah. Nah, gimana cara untuk menentukan interval yang sampingnya? Tinggal dilihat. Jadi, kalau misalkan yang 23, itu kan dapat dari sini ditambah 0,5 tadi ya. Nah, sekarang yang ini, 27,5 dikurangi 0,5 berarti 27. Berarti ini 32, ini 37. Oh, ini salah nih. 37 tambah 0,5, 38. Lalu ini 43. 38 sampai 37,5 ditambah 0,5, 38. 42,5 ditambah 0,5 berarti 43. Oke, berhenti sampai situ ya. Nah, berarti kita sudah dapat nilainya. Jadi, caranya, ingat-ingat, tepi garis ini ditambah 0,5, nanti jadi seperti ini. Yang ini juga jadi kayak gini. Seperti ini, sama seperti ini. Kemudian, yaudah tinggal, atau gampangannya tinggal dilihat. 28 itu angka baru, berarti nanti sampai 27 aja. Nanti 33 angka baru, berarti sampai 32, kayak gitu-gitu. Lalu, untuk frekuensinya, untuk yang titiknya 20, untuk yang tepi bawahnya 22,5, itu kan 8. Berarti sini tulis 8. Lalu sini tulis 15. 20 dan 10. Jadi, kita sudah bisa berhasil membuat nilai sama frekuensinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.